Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, izinkan roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasehat Tuhan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Efesus pasal 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasehat Tuhan. Renungan hari ini berjudul Tegas dan Menghargai Kita semua tentu pernah mengalami masa anak-anak dan merasakan bagaimana cara ayah memperlakukan kita. Sungguh, betapa tidak menyenangkan ketika mendapat teguran atau bahkan pukulan-pukulan rotan yang menimpa kedua kaki kita. Sering pada saat itu kita menangis sejadi-jadinya untuk meluapkan kemarahan dan ketidaksetujuan atas apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Namun demikian, kita belajar satu hal dari cara didikan itu. Segera setelah itu, ayah menghampiri dan memeluk kita dan ia mengatakan betapa ia sangat mengasihi kita. Untuk dapat mendidik dengan benar tanpa menimbulkan amarah dalam diri anak, kita dapat belajar untuk memosisikan diri dan menyelami perasaan anak-anak kita. Kita belajar untuk tidak memaksakan kehendak diri kita kepada anak. Seorang ayah yang gagal mengingat perasaan anak pada saat memberi didikan akan dengan mudah membangkitkan amarah anak. Sangat menarik ketika kita membaca firman Tuhan hari ini. Tuhan memberikan tugas mendidik anak bukan hanya kepada para ibu, tetapi kepada para ayah juga. Artinya, sebagai seorang ayah, kita pun seharusnya terlibat dalam urusan mendidik dan membesarkan anak. Kita dituntut untuk mendidik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mendidik yang berarti melatih anak untuk mendisiplin diri dan memberi nasihat melalui ucapan-ucapan kita. Menjadi ayah yang tegas tidak berarti selalu bersikap kasar atau menggunakan tangan untuk memukul anak. Sikap tegas dibutuhkan untuk mengarahkan anak kepada jalan Tuhan, sementara hati Bapak dibutuhkan untuk menyembuhkan hatinya. Sikap tegas dibutuhkan agar anak tidak menyimpang dari jalan Tuhan, penghargaan dibutuhkan untuk menunjukkan kasih sayang. Sikap tegas dibutuhkan agar anak tidak menyimpang dari jalan Tuhan, penghargaan dibutuhkan untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565 008880 atas nama Yayasan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom Terima kasih telah menonton!